Pemirsa setelah hampir 5 jam, kobaran api yang membakar salah satu pabrik cat di penjaringan Jakarta Utara tak kunjung padam. Petugas mengaku kesulitan karena banyaknya material kimia yang berada di lokasi. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN, Sheha Alhadar dan juru kamera Ari Jayusman langsung dari lokasi kebakaran. Sheha bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Selamat malam Zilvia dan juga pemirsa. Pemirsa hingga saat ini setelah 5 jam api membakar gedung cat yang berada di penjaringan Jakarta Utara hingga saat ini api masih belum padam juga. Dan walaupun memang tadi dikonformasi sudah ada kurang lebih sekitar 35 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Kemudian juga ada 106 petugas pemadam kebakaran yang membantu untuk memadamkan api ini. Namun akibat banyaknya material kimia yang berada di gedung cat ini api masih belum berhasil dipadamkan. Tadi sekitar pukul 6 tugas pemadam kebakaran mulai menggunakan foam seperti itu untuk membantu memadamkan api. Karena akibat dari bahan kimia yang terbakar api-api ini tidak bisa dipadamkan hanya dengan air semata seperti itu. Dan kemudian tadi api ini memang dilaporkan sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian barat dan hingga saat ini masih terus membakar gedung cat, gedung gudang cat yang berada di penjaringan Jakarta Utara ini. Dan memang petugas kesulitan memadamkan api-api yang ada di sini. Nah selain akibat adanya bahan-bahan kimia, banyaknya bahan kimia yang terbakar di gedung ini, sulitnya pemadaman api ini juga diakibatkan oleh luasnya gedung ini. Mengingat luas gedung ini sekitar kurang lebih 2.100 meter. Dan juga kendala lain yang dialami oleh petugas adalah karena kerangka-kerangka dari gedung ini memang sudah hampir untuh seperti itu. Sehingga ini memang menyebabkan perlambatan untuk memadamkan api yang ada di sini. Namun untungnya Zylvia dan juga pemirsa tidak ada korban luka maupun juga korban jiwa akibat kebakaran ini. Tadi memang ada satu petugas pemadam kebakaran yang sempat dievakuasi karena mengalami sesak nafas saat bertugas. Namun untuk karyawan yang bekerja di gudang chat ini memang dinyatakan aman dan tidak ada yang menjadi korban kebakaran seperti itu. Petugas hingga saat ini masih berusaha untuk memadamkan api yang ada di sini menggunakan foam tadi. Dan diharapkan memang api akan segera padam. Sementara itu Zylvia yang dapat kami sampaikan kembalikan dari studio. Baik kalau begitu kita nantikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih Syekha Al-Hadar atas informasi Anda.